Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat wisata dimana saja kalian berada apa kabar semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa serta diberikan kesehatan Dan juga diberikan rejeki yang berlimpah amin Teman-teman sahabat wisata Pada hari ini Saya ingin melakukan perjalanan Dari Dumai Riau Menuju Sumatera Barat ya teman-teman Sekarang kita sudah masuk gerbang tol teman-teman ya Untuk menuju kota Pekanbaru Terus kita lanjut ke Sumatera Barat Oke teman-teman Selamat menjaksikan Semoga kalian terhibur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Nih putri saya lagi sedang asik bermain nih Belum tidur dia Oke teman-teman Sekarang sudah larut malam ya Sudah jam 10 lewat Sekarang Saya istirahat dulu Nah nanti besok pagi kita lihat Bagaimana pemandangan di bawah ini Pasti indah Oke teman-teman Halo teman-teman Sahabat wisata Sekarang kita berada di Alan Panjang ya Di Strawberry Homestay Aduh udaranya cukup dingin sekali teman-teman Sejuk Mandi pagi pun merasanya menggigil Hahaha Luar biasa Sekarang kita lagi Minum ya Menunggu sarapannya Siap Kita minum teh manis dulu Hmm Teh manis ini Baru saja dibikin ya Dengan air panas sekarang sudah dingin Luar biasa Sejuknya Nah teman-teman Ini Kamar kita ya Jadi malam kita nginap disini Cukup nyaman disini Tanpa AC Tanpa kipas Tapi masih tetap dingin Hahaha Tetap sejuk Nah ini sarapan kita sampai Oke bu Disini aja apa disana Oh disana aja lah bu Disana tuh Oke Oke teman-teman Kita coba lihat ya Bagaimana Pemandangan di deras ini Disana ada Danau Kembar ya Kita coba lihat Inilah view nya Pemandangan dari Strawberry Homestay Teman-teman Nah ini ada jalan raya Dan Disana ada Danau Kembar Memang tidak terlalu dekat Tapi masih bisa dipantau Masih bisa dilihat dari sini Cukup indah sekali teman-teman ya Nah ini dia teman-teman Bagi teman-teman Yang melintas di jalan alahan panjang Kalau mau menginap Saya rekomendasikan Buat teman-teman Di Strawberry Homestay Ini di pinggir jalan teman-teman ya Teman-teman Kita sarapan dulu ya Kita sarapan nasi goreng Ala Strawberry Homestay Luar biasa teman-teman Ini Bismillahirrahmanirrahim Pendamping kita pada hari ini Ada istri dan anak Ezah Dadah dulu Dadah Malu dia Halo teman-teman Sekarang saya sudah Selesai sarapan Beserta keluarga Dan bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya Dan juga aktifkan tanda loncengnya Serta silahkan tinggalkan komentar Anda Di kolom komentar ya teman-teman ya Oke teman-teman Para sahabat sebuah wisata Cukup sekian dulu ya Dadah